Oke halo semuanya kembali di channel BlueGoth dan kita bakalan reaction manga kali ini kita bakalan baca komik ya Oke jadi ini baru aja rilis ya guys ya Oh Boruto ya chapter 53 ya guys ya Oke jadi aku bakalan jelasin dulu sebelum kita bakalan baca gitu ya komiknya gitu kan Oke jadi aku emang nggak ngikutin Boruto ya basically nggak ikutin Boruto dan aku ini baca manganya Boruto ini gara-gara Naruto tadi gadang-gadang mau meninggoy gitu ya guys ya kabar-kabar burung gitu ya aku yakin sing Naruto nggak bakal mati gitu ya sampai ada mbak-mbak bikin video Naruto mati sampai nangis-nangis ya itu kayak eh kayak fans karbit gitu loh guys kayak fans sok tahu gitu aku yang fans Naruto gitu ya guys ya aku yakin jenau-jenau nggak bakal mati gitu ya tapi ada gitu yang lebay sampai nangis gitu ya kita kita bahas-bahas kita lanjut aja eh sebelum lanjut aku mau jelasin dulu yang di capture capture di chapter di chapter 52 itu di endingnya itu katanya diperlihatkan Boruto itu dirasuki Momoshiki lagi ya Oke sebelum-sebelumnya tuh ya di chapter-chapter chapter sebelumnya tuh ya kita udah diperlihatkan Boruto yang kerasukan sama Momoshiki ya guys ya Ototsuki Momoshiki ya Oke jadi gitu deh kita review dulu chapter 252 ya kita kita flashback dikit ya Nah ini chapter 52 manga Boruto ya yang dimana kita diperlihatkan di sini Naruto dengan mode barionnya ya guys ya yang dimana mode barion ini Naruto bisa memperpendek umur seseorang itu atau musuhnya gitu ya guys ya dengan kekuatannya Kurama ya Oke jadi bentukannya atau wujudnya seperti ini ya guys ya tuh guys ya buih kokil gak tuh guys lihat mukanya Naruto tuh iya mode barion namanya ya guys ya oke ini wujud terkuatnya dari Kurama ya untuk Naruto ya jadi pokoknya OP banget Naruto dalam mode ini ya guys ya pokoknya OP se-OP-OP nya lah ya guys ya over power banget guys oke nah ini kita gak terlalu banyak bahas gitu ya guys ya dan kita gak bakal baca karena aku udah baca gitu kan pokoknya aku mau cari di endingnya tuh ya guys ya dan ini pun juga aku gak terlalu tahu ya gak terlalu paham lah gimana kronologinya dan bagaimana ceritanya gitu guys ya jadi aku ngikutin hype Naruto gini aja ya karena basically aku emang gak suka Boruto gitu ya guys ya basically aku gak suka Boruto sumpah tapi dengan alur cerita yang ini atau episode atau chapter yang inilah ya guys ya di mana Naruto ngawarin barion modelnya ini ya guys ya jadi aku tertarik untuk ngikutin lagi manganya gitu ya guys ya nah jadi singkat cerita gitu ya guys ya jadi Naruto ini sedang melawan musuh yang bernama Isshiki ya mana tuh Isshiki tuh nah ini ya guys ya ini Isshiki jadi dia mau merebut badan dari seorang anak angkatnya Naruto yaitu yang namanya Kawaki ya Kawaki itu yang ini oke ini Kawaki guys yang ini ya yang ini namanya Kawaki jadi ini merupakan murid sekaligus anak angkatnya Naruto ya guys ya gak tahu kebenarannya pasti atau enggak tuh ya guys ya apakah dia anak angkatnya atau enggak yang pasti dia salah satu muridnya Naruto juga lah ya oke jadi dia dia pengen direbut sama Isshiki ini untuk diambil badannya gitu ya jadi kayak mirip-mirip Orochimaru menginginkan badan Sasuke gitu ya guys ya ya jadi kayak gitu lah padahal Kawaki ini di berada di lokasi yang berbeda bukan di medan pertempuran bisa tiba-tiba diteleport sama Isshiki karena dia mengetahui ada aliran cakra Naruto di tangannya Kawaki kalau nggak salah sih gitu gitu ya saya jadi mohon maaf kalau salah-salah salah-salah ya oke oke tapi di sini ya tiba-tiba di ending chapter 52 ini Boruto matanya lah guys matanya memakai Byakugan gitu ya guys ya dan seperti kerasukan lagi ya guys ya oke dan lanjutannya ada di chapter 53 ya kita lanjut aja dan ini baru rilis banget ya guys ya di jam 3 pagi ya 7 menit yang lalu baru rilis di aplikasi komikku ya oke ini aku bukan sponsor atau gimana ya aku bener-bener nggak komikku ya ya bener banget dari aplikasi komikku ya kalian bisa download di playstore yang mudah banget ya jadi kalian gampang nonton komik-komik anime ya guys ya oke ini dia chapter 53 ya oke ini dia sudah diperlihatkan ya guys ini live reaction ya guys ya oke itulah kenyataan judulnya nah itulah kenyataan ya nah tiba-tiba disini Kawaki diteleport gitu kan nah disini Naruto kaget Sasuke juga kaget bisa diteleport ternyata Kawakinya salam Kawaki akhirnya kita bertemu lagi ya ya waduh yang orang-orang yang ada di tempatnya Kawaki sebelumnya tuh kaget Kawakinya hilang apa itulah Ishiki tapi tanpa karma bagaimana bisa ini belum 100% pasti tapi jika mau Ishiki memang yang menarik Kawaki ke lokasnya bisa aku katakan kita kehabisan pilihan kita benar-benar sudah tamat tuh katanya sudah tamat ya ini nggak tahu orang-orang siapa ini guys ada ini pun enak lupa namanya guys ya yang siapa sih namanya nih anjir lupa aku guys sumpah ini rambutnya warnanya ungu kalau nggak salah guys nah disini Kawaki tiba di medan peperangannya atau medan pertempurannya jadi ini dia Otsuki Ishiki dan dia ini Kawaki dalam hati ya berniat menanam karma yang baru padaku oke disini Naruto kaget nih Kawaki itu memang nyaris sisa waktunya hanya lima menit lagi tidak aku sangka mahluk gagal ini mampu membuatku tersudut naruto ya dibilang mahluk gagal lanjir gaya banget Ishiki ya oke oke hanya lima menit ya senang rasanya bisa menyaksikan hidup tidak bernilai mu berakhir wih dih aduh sama-sama sombong nih ya Kawaki sombong Ishiki sombong ya emm tidak ada yang khusus tidak lebih dari sekedar tidur siang yang yang panjang dan nanti aku akan bangkit saat waktunya tiba-tiba dan tubuhmu yang akan mendapatkan kembali karma sebagai wadah baruku sama banget patternnya ya Orochimaru ngasih segel kutukan gitu ya curse mark itu di gini lehernya Sasuke nanti sebagai wadah dimana nanti Orochimaru bisa bangkit gitu ya terbukti ya guys ya itu Orochimaru nya bangkit pada saat lawan Itachi gitu ya guys ya kenapa ya aduh kayak gak kreatif gitu gitu ya naruto disini sialan lah di Kawaki jauhi dia pergi sejauh kau dipukul wah mode baruannya lenyap guys Kawaki lari disuruh lari ya oke oke disini Kawaki lari oke hey kau tahu kan kalau kau tidak bisa tidak akan bisa kabur oh dicekek Kawaki ini akan berakhir dalam sekejap oh my god oke oh diteleport oh my god diteleport sama Sasuke guys tuh disini disini Kawaki habis itu diteleport sama Sasuke nice nice move Sasuke apa eh keras kepala gitu oke Kawaki ambil itu dan lempar ke bawah apa tuh dilempar tuh oke bom asap guys oke bom asap dipandu itu tidak berguna wah dipukul Sasuke Sasuke kayak kena nerf gitu ya waduh lemah di tangan Isshiki guys oke terjatuh terkapar Sasuke guys oke Kawaki cukup jaga jarak mug dari darinya meski hanya untuk beberapa menit sampai nyawanya habis pokoknya disini nyawanya Isshiki tinggal 5 menit ya guys ya karena udah diperpendek sama mode barionnya Naruto ya guys ya oke tapi gimana ya untuk narutunya sendiri gitu ya guys ya kan dia memperpendek umur dan itu juga ngefek juga ke umurnya Naruto guys kalau dia pakai barion modenya gitu ya guys ya tapi nggak akan mati sih karena barionnya sudah lenyap tadi tuh ya oke oke ini ngapain Isshiki nih oke apakah yang akan terjadi kau yang bodoh itu itu adalah debu mineral penghalang kekuatan mata itu hanya bertahan selama berapa menit tapi hanya itu yang kita butuhkan oke jadi asap ini bukan sembarang asap ya guys ya jadi ini bisa kayak menetralisir kekuatan mata gitu ya guys ya dari matanya Isshiki itu ya Widih nice nice Sasuke apa yang terjadi dia loncat ke atas oke oke kawaki teriak dia isi guys oke ini Naruto dan Sasuke ninja terkuat saat ini terkapar dua-duanya guys kira-kira Isshiki doang nih gokil oke apakah berhasil kabur kawaki guys oke beraninya kau aku tidak akan melepaskanmu bagus sekarang kumohon teruslah berlari dan menjauh oke kawaki terus berlari lagi guys oke aku tidak punya waktu lagi baiklah kawaki jika itu maumu kita bisa memainkan game ini ush apa apakah yang terjadi guys guf wuih oh my god tangannya kawaki lepas yang kanan guys oke apa kau dengar kawaki tunjukkan dirimu dalam 20 detik jika tidak akan kubelah dadanya dan kubunuh dia oh dia mengancam guys dia mengancam dia menyandera Naruto guys tunjukkan dirimu dalam 20 detik jika tidak akan kubelah dadanya dan kubunuh dia oh my god Naruto jadi korban guys larilah semau mu selama kau tidak peduli dengan kematian hokage tercintamu sialan dasar bajingan oh my god oh my god jadi disini kawaki terflashback gitu ya guys ya saat pertama kalinya kayaknya kawaki bertemu sama Naruto ya oke 10 detik lagi 9 8 oh my god sudah hitung mundur nih guys bisa aku katakan ini di flashback ya kau membuatku teringat tentang diriku saat masih anak-anak dan itulah yang membuatku ingin merawatmu mengerti tuh kan kawaki ini diangkat jadi anaknya Naruto gitu loh teringat seakan akan masa kecilnya Naruto gitu ya guys ya kawaki ternyata ya orang yang teringat seakan masa kecilnya bukan Boruto yang notabene ini Boruto anak kandungnya Naruto gitu ya waduh uh kalau begitu apa kau bersedia melatihku ninjutsu mungkin 5 bagus kawaki tetap di sana oh Naruto terdesak nih baiklah kalau begitu oke di flashbacknya kawaki minta supaya diajarin ninjutsu sama Naruto ya guys ya kau akan menjadi muridku mulai hari ini wih flashback nih oke dengan gagah beraninya kawaki balik guys balik dia coy balik nggak bukan lari lagi guys oke oke ya mulai understand aku bisa maulur ceritanya kawaki dasar bodoh nah iloh anak baik set oke udah luarin apa guys dia luarin apa blaze kokotan api ninjutsu oke apa yang terjadi tertangkap oke apa yang kau lakukan kau pikir kau itu ninja nanadaime menjadikanmu muridnya dia bilang aku punya bakar kau tidak bisa menjadi ninja nyatanya kau tidak akan menjadi apa-apa selain kehidupan yang yang akan dihancurkan menjadi wadahku dia juga mengajarkan mengajariku banyak hal lain aku tadinya hampa tapi dia memberiku alasan untuk wuuh alasan untuk ku hidup ya eh makasar penghasut sekali ya isiki nih guys kau tidak mengerti apapun dunia tanpa nanadaime tidak ada artinya bagiku lebih baik aku mati itulah yang aku maksud oh my god kawaki tanpa naruto dia nggak ada artinya untuk hidup gitu loh kawaki the best tidak masalah lagi pula kau hanya sebuah wadah oh my god wih apa yang terjadi ditanamkan segelkan wah wah ditanamin segel karma cuy oh my god hahaha ketawa guys isiki oh my god ditanamin cuy dan ini pun juga kenyataan meskipun kalian semua membuat darahku menjadi dingin beberapa kali sekarang aku bisa tidur dengan nyenyak nah kan sama banget guys sama banget gitu ya guys ya apa yang dilakukan Orochimaru sama isiki ini sama banget dia nanemin kutukan kutukan gitu di setiap orang dan nanti sewaktu-waktu bisa bangkit gitu loh sama kayak Anku ya Orochimaru bisa bangkit di perang Shinobi itu gara-gara dia ngambilnya dari Anku guys Anku Minta Rashi karena Anku Minta Rashi kayaknya orang yang terakhir punya segel kutukan dari Orochimaru tuh guys Sial oke disini si isiki perahan akan menghilang kah sepertinya masa hidupku habis memang nyaris saja aku puji kalian bisa membuatku tersudut sejauh ini meski kalian spesies rendahan oke apa yang terjadi apa yang terjadi segel kutukannya menghilang dari badan kawaki dari tangan kirinya sampai dari badan sampai tangan kirinya tunggu apa yang karmanya kenapa karmanya bisakah kau beritahu kami berapa lama lagi kau bisa mempertahankan hidupmu berapa detik wih dih tuan ototsuki oh my god wow dihilangin sama kawaki segel karmanya kau apa yang sudah kau lakukan ini aneh apa yang terjadi aku yakin sudah menanamkan karma padanya what's wrong Kagebun Shin no Jutsu Kagebun Shin no Jutsu Kagebun Shin no Jutsu JusDesk Jurus really ini bakalan jadi Climaxnya kah Jurusnya Naruto Kagebun Shin no Jutsu Save kawaki Kawaki Sepertinya kau mau Mengatakan sesuatu itu tidak penting Jadi apapun itu inilah kenyataan Kau akan mati dibodohi Dan dikalahkan oleh sebuah wadah Kau Berengsek Dibilang berengsek sama Isshiki Apa yang terjadi Tidurlah sesuka Mubajingan Oh my god Oh my god Isshiki Tidak jadi mendapatkan Kawaki Kau membuatku terkejut Bunshin no Jutsu Aku masih berlatih Aku baru bisa membuat Satu clone Ini masih baru-baru dia belajar ninjutsu ya Kawaki ya Tapi MVP sih Bunshinnya cuma bisa punya satu Tapi Aku senang bisa berhasil Apa kau baik-baik saja Naruto Kalau kau Kalau sudah Babak belur Oke disini Disini ada Climax lain guys Disini ada Climax lain Berhenti menghindar Aku menanyakan tentang Kekuatan yang kau Tunjukkan Oh Sasuke tahu Kalau Baryon modenya itu Sangat Berefek buruk Pada diri Naruto ya Nah Jadi disini Sasuke peka gitu ya Dan Naruto sempat terdiam Terdiam guys Pengeluaran energi Tidak normal Apa kau benar-benar Yakin Tidak ada resiko Besar Resiko besar Mematikan kekuatan itu Ya kalau kalian tahu Kalian tahu Ayo lah Katakan saja Oh tiba-tiba Naruto Naruto mendekat Dan Jebret Mata Kirinya Sasuke Dicolok guys Pakai kunai Sama Boruto guys Wow Oh my god Boruto Oke Ini Climax terbarunya guys Tidak aku sangka Kalian benar-benar Mengalahkan Ishiki Tapi bagus Sekarang kalian Satu-satunya Gangguan yang tersisa Momoshiki Momoshiki Oh my god Oh my god Bro Momoshiki Momoshiki Masih jahat cuy Masih terpendam Di dalam tubuh Boruto cuy Oh my god Momoshiki No Oh my god Berarti disini Kesimpulannya disini Ishiki sudah Dah 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 kalah Jadi disini ada Momoshiki Oke Jadi Momoshiki ini Kayak punya rencana Tersendiri Oke Jadi aku Dahan dulu Untuk reaction Manganya Maaf Baru aku bikin reaction Manganya Kayak gini Karena sebelumnya Aku belum Beralih ke konten Konten anime Kayak gini Jadi aku sekarang Bakalan berfokus Untuk bikin konten Konten anime Seputaran Naruto Sama Boruto Dulu ya Oke Jadi oke Aku cukupin Untuk video kali ini Ini epic banget Disini ya Manganya ya Chapter 53 ya Boruto Chapter 53 Oke pokoknya Disini ada dua Climax yang sangat Mengejutkan Yang dimana Satu Bunshinnya Kawaki Sangat MVP Dimana Berhasil mengagalkan Penanaman Segel Karma Di tubuh Kawaki Dan disini ada Momoshiki Ancaman terbarunya Oh my god Yang merasuki Tubuh Boruto Oke Oke Videonya sampai disini Sampai disini aja Jangan berkasi Like Comment Subscribe Kita menuju 100.000 subscriber Subscribe Dengan Klik tombol merah Di bawah Supaya kita Cepat 100.000 subscriber Mau dukungannya Dan support Oke Saya berhenti Video All friends Ratif Bye Bye